Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Semoga hari ini teman-temanku semua Masih dalam kalian sehat walafiat Dan tetap dilancarkan riskinya oleh Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Apa kabar teman-temanku di pagi hari ini Dan teman-temanku yang ada di luar negeri Malaysia Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan selalu diberikan kesenangan Amin Oke sebelum Bang Angsdin memulai video ini Bang Angsdin ingin menyampaikan Bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang bertani sawit Yang selengkap-lengkapnya silahkan kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini Ya disitu sudah ada playlist-playlist yang Bang Angsdin bagikan Untuk mempermudah teman-teman Mencari informasi mana yang teman-teman inginkan Oke Jadi teman-teman Kali ini Bang Angsdin ingin Membahas Mengenai Cara merawat sawit Yang Sudah dua tahun Tidak terawat Atau tidak diurus atau tidak dirawat Jadi sudah lebih dua tahun Lahan sawit tersebut Kelapa sawit tersebut Tidak sama sekali dirawat Ya Jadi Ada salah satu pertanyaan dari Teman-teman Ya Dia menyalakan kepada Bang Angsdin Bang bagaimana cara Agar Merawat sawit Yang sudah dua tahun Tidak terawat Agar Berbuah Kembali Atau berproduksi maksimal kembali Ya mungkin Dulunya Karena sawit murah Sehingga Teman-teman kita ini Malas untuk merawat Kebun sawitnya Atau lahan sawitnya Sehingga dibiarkan saja Nah Sudah dua tahun lamanya Dan sekarang Harga sawit sudah Lumayan teman-teman ya Sudah lumayan tinggi Dan bahkan sudah Memecahkan rekor Ya Mungkin dia sudah Berniat kembali Sudah berkeinginan kembali Untuk mengurus Lahan sawit tersebut Dan dia menanyakan Apa langkah Atau cara Merawat sawit yang Sudah dua tahun Ditinggalkan Agar berproduksi kembali Nah Tematis disini Bang Angsdin Ingin menyampaikan Bahwa Cara merawat sawit Yang sudah lama Didiamkan Atau sudah dua tahun Tidak dirawat sama sekali Itu tidak sama Dengan cara Merawat sawit Yang Setiap harinya Dirawat Ya Ya Kalau teman-teman Menggunakan Memakai cara Yang Merawat sawit Yang setiap harinya Yang sudah dirawat Ya Sudah dipanen Itu Otomatis akan terbuang Sia-sia Ya Akan sia-sia saja Kenapa Karena Tidak sama perawatannya Kenapa tidak sama Ya disini Cenderung Sawit Yang sudah Dua tahun Atau bahkan lebih Teman-teman Tidak rawat Itu cenderung Sawit itu Teman-teman Mengalami Stres Kenapa Karena otomatis Lahannya tidak bersih Kelapa sawitnya Pastinya Pelepahnya Rimbun Ya Dahannya banyak sekali Mahkan yang sudah kering Mungkin seperti ini Ya sudah jatuh-jatuh Barangkali Sudah patah Mungkin ya Nah itu semua Yang menyebabkan Sawit itu Stres Kalau sawit itu Stres Teman-teman Mungkin Kemungkinan besar Dia ada buah Tetapi buahnya itu Tidak sempurna Mungkin 10 banding 1 Pohon yang berbuah Kenapa Karena sawit sudah stres Nah bagaimana caranya Ya mungkin Kalau sudah sawit Sudah produksi Seperti ini Baru teman-teman Mau tebang tanam baru lagi Kasian Masa Pasal tahun Dua tahun Tiga tahun Kemudian dia berbuah Kemudian Harga sawit turun lagi Kan Kecewa ya Teman-teman ya Nah ini Bagaimana cara merawat Sawit yang sudah Ada Tapi yang sudah terbengkali Selama dua tahun Bisa berproduksi lagi Oke Disini Bang Asin akan menjawab Jadi cara yang pertama Teman-teman Teman-teman lakukan Adalah Menyemprot Atau memaras Atau membersihkan Lahan sawit tersebut Yang pertama Teman-teman Basmi rumputnya Rumputnya Kalau sudah tinggi Mungkin Tidak bisa teman-teman Jangkau dengan obat semprot Diparas dulu Diparas dulu Bersihkan Entah berapa hektare itu Diparas Ya Setelah teman-teman Memaras kebun tersebut Kemudian teman-teman Lakukan proning Proning sawit Nah sawit itu diproning Ya Hantamkan songko satu Ya teman-teman Ya Gunakan songko satu Saja Kalau sawit yang sudah tinggi-tinggi Seperti ini Gunakan songko satu Kalau ada buah masa Itu teman-teman Gantung aja Dia usah taruhkan pelupah Supaya Kenapa Supaya Sinar matahari itu Bisa langsung Masuk ke dalam Lahan sawit Teman-teman Kayak ini teman-teman Sinarnya bagus sekali Masuk langsung ke dalam Sawit Ya Kedalam lahan sawit Ya Kalau teman-teman Membiarkan pelepah banyak Ya Matahari Sinar matahari Tidak akan Masuk ke dalam Lahan sawit Nah itu juga Menyebabkan Tidak bagus Ya Tetapi kalau Teman-teman Habiskan pelepah Yang kering-kering Kemudian Teman-teman Memakai teknik Songko satu Apa teknik Songko satu Proning Ada di videonya Bang Aslin Cari playlist Tentang proning sawit Ada disitu Bang Aslin jelaskan Atau playlist Tentang cara Merawat sawit Ada Kelebihan Dan kekurangan Proning songko satu Ada disitu Ya Jadi Proning saja Menggunakan Teknik songko satu Atau gantung buah Bisa juga Kalau sudah sawit-sawit Sudah tinggi Nah setelah itu Teman-teman Kumpul pelepahnya Jangan dibiarkan Teman-teman sawitnya Tidak terawat Teman-teman Hamburkan pelepahnya Kumpul pelepahnya Seperti ini Sesuai jalur Ingat Ada Cara mengumpul pelepah Ada yang memakai Teknik pasar hidup Pasar mati Ada yang memakai Teknik Setiap lorong Kayak ini ya Setiap lorong Diisi Pelepah sawit Nah ada juga Ini teman-teman harus Perhatikan Caranya Ada di videonya Bang Aslin yang lain Cara melihat sawit Teman-teman silahkan Buka playlist itu Scroll-scroll aja ke bawah Pasti ketemu Ya Cara mengumpulkan pelepah Nah Kemudian Sudah diparas Sudah disemprot Eh sudah diproning Teman-teman sahannya sudah bersih ya Tetapi rumputnya itu Pasti belum padat Ya Belum bersih lah Hanya kenapa Karena Namanya parasan Pasti tidak terlalu rata Ya Begitu Terasa Rumput itu sudah mulai tumbuh Ya Teman-teman Hantam dengan penyemprotan Memakai obat rumput Ya banyak obat rumput Ada yang khusus membakar Ada yang khusus Mematikan Agak lama Mungkin 2-3 bulan baru mati Tetapi Hidupnya itu Tumbuhnya rumput itu Lama sekali lagi Ya baru hidup Ya jadi itu Setelah itu teman-teman lakukan Dua tahap tersebut Kemudian tahap yang ketiga adalah Memakai pupuk dolomit Pupuk dolomit ini Teman-teman silahkan cari di toko-toko Apa kegunaannya Nanti teman-teman Tunggu video selanjutnya Bang Asin akan memberitahukan 10 manfaat pupuk dolomit Ya Nanti Bang Asin sampaikan disitu Di video selanjutnya Silahkan teman-teman Tekan sombol subscribe-nya Dan tombol loncengnya Ya Supaya teman-teman bisa menerima Video Pemberitahuan Kalau Bang Asin itu Mengupload video terbaru Ya Tunggu video selanjutnya itu Ada manfaat pupuk dolomit Setelah itu Baru teman-teman Berikan Pupuk untuk Merangsang buah Ya Ya Banyak pupuk-pupuk Perangsang buah Entah itu NPK Ya Campuran Ada campuran KCL Ada ureanya Itu teman-teman cari Atau prospak Teman-teman cari Posca ya Ya Kemudian Hantam juga Dengan pupuk cair Pupuk cair itu disemprot ke pohon Jadi diparkan Antara Pupuk NPK Sama pupuk cair Ada jangka waktunya Silahkan teman-teman nonton Juga videonya Bang Asin Tentang cara Merawat sawit Agar Tidak berhenti berbuah Disitu ada Ya Ada Pupuknya Kemudian teknik memupuknya Ada juga di videonya Bang Asin Bagaimana cara Memupuk Teknik memupuk sawit Yang tepat Efisien Kena Tidak terbawa oleh Air Tidak sia-sia Teman-teman Memupuk Memupuk Ada tekniknya Pakai teknik benam Silahkan juga teman-teman cari Di videonya Bang Asin Ada juga disitu Ya Semua sudah jelas Tidak ada dusta Di antara kita Oke Jadi Kalau sudah teman-teman Semprot lahannya Sudah teman-teman Proning lahannya Sudah teman-teman Pakai pemupuk dasar Dolomit Kemudian Habis itu teman-teman Pakai pupuk perangsang buah 6 bulan kemudian Atau Paling lama Satu tahun Teman-teman Tinggal hasilnya Tapi ingat Harus rutin merawatnya Memupuknya Memproningnya Harus rutin Minimal Kalau proning Satu tahun Tiga kali Atau dua kali Kalau memupuk Harus kontan Satu tahun Tiga kali Baru teman-teman Akan rasakan manfaatnya Kalau Sawit teman-teman itu Tidak terlanjur Stres berat Tapi kalau masih Stres-stres ringan Insya Allah bisa terobati Ya Oke teman-teman Mungkin hanya itu penjelasannya Bang Astin Kalau ada penjelasan Teman-teman yang lain Pendapat yang lain Silahkan teman-teman Tulis di kolom komentar Supaya Teman-teman yang Ingin mendapatkan jawaban Bisa Terpuaskan Jangan Berikan komentar yang Hanya sifatnya Mencelah atau menghina Karena itu akan Berdatakan Karma Kepada teman-teman sendiri Dan dosa Tentunya Oke Sampai disini dulu Video Bang Astin Kali ini Bagi teman-teman Yang menyukai video ini Silahkan tekan tombol like Dan yang paling penting Bantu channelnya Bang Astin Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan jangan lupa pula Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Bisa menerima notifikasi Pemberituan terbaru Manakala Bang Astin mengupload Video-video terbaru Oke Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tandaan Berduri Sub indo by broth3rmax